Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa Tenganan atau dikenal dengan Tenganan Pegering Singan merupakan salah satu dari sejumlah desa adat masyarakat Baliaga yang ada di Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan sebuah desa yang masih sangat konservatif dalam menjaga warisan leluhur mereka. Desa Tenganan merupakan salah satu desa di kawasan Bali yang tidak terdapat kasta. Karena kasta merupakan suatu budaya yang dibawa oleh kerajaan orang Hindu Jawa yaitu dari kerajaan Majapahit. Ada pun cara-cara pembuatan Ken Grinsing yaitu dengan cara mencelupkan benang kecampuran minyak kemiri dan air abu untuk memperoleh warna kuning. Pencelupan ini hanya dilakukan pada hari baik saja. Setelah itu, benang akan diangin-anginkan hingga kering. Setelah benang kering, benang akan digulung dengan menggunakan bambu. Setelah itu, benang akan melewati tahap pembuatan pakan dan dihi. Bahan-bahan pembuatan Ken Grinsing disuat dari kapas Bali yang dipintal hingga menjadi seutas benang. Untuk pewarnaannya, Ken Grinsing menggunakan pewarna yang berasal dari alam. Seperti warna kuning yang diporoh dari campuran minyak kemiri dan air abu. Hai teman-teman, disini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal yang ada di Desa Tenganan. Kearifan lokal yang ada di Desa Tenganan masih tetap dilestarikan. Salah satunya yaitu kain Grinsing. Kain Grinsing adalah kain yang digunakan untuk menolak bala. Kain Grinsing berasal dari kata gring dan sing. Gring artinya sakit, sing artinya tidak. Kain Grinsing berdiri dari tiga warna, yaitu putih, bintang, dan merah. Dan tiga warna tersebut merupakan lambang dari Dewan Lemursi. Kain Grinsing memiliki nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi. Seirip perkembangan zaman, kain Grinsing sudah berevolusi. Dapat digunakan sebagai tampak meja, baju, dan liasan, dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Tenganan menjunjung tiga ajaran trite karana yang merupakan salah satu ajaran dalam agama Hindu yang pada mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Sebagai masyarakat tradisional, karifah lokal masih sangat kentara dan karifah lokal yang berupa ajaran dan aturan sangat dipegang teguh, bahkan dijadikan dasar dalam menalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!